Halo sahabat Indonesia punya nama, wah kembali lagi nih bersama saya NG Ang dalam program khusus nih Indonesia punya nama. Dimana program ini akan menyuguhkan kalian mengenai cerita-cerita hidup, cerita nostalgia dan berbagai kisah lainnya dari mantan atlet bulu tangkis Indonesia yang dilahirkan oleh PB Jarum. Kita tahu dimana PB Jarum ini merupakan klub yang menelurkan nama-nama besar yang mengharumkan bangsa Indonesia lewat perbulu tangkisan. Contohnya saja ada Tontowi Ahmad, ada Liliana Nasir, ada Kevin Sanjaya dan banyak lagi lainnya. Untuk episode kali ini NG akan ngobrol dengan seorang wanita yang dikenal sebagai Ratu Raberset. Buat kamu pencipta bulu tangkis, kamu pasti udah tahu dong siapa orangnya, seperti apa sih kisah dan juga cerita hidupnya. Langsung aja tanpa menunggu lagi, orangnya udah nunggu di sana. Let's go! Aduh, aku dari tadi merhatiin ini namanya siapa, lucu sekali. Sekali, coba sekali. Satu, dua, si, terus. Sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, si, tu. Yeay! Wah ini sih calon-calon atlet berbakat Indonesia nih. Namanya siapa nih cantikku? Namanya siapa? Prisa, aku udah tahu kamu, karena aku udah melihat-lihat foto kamu Mbak Prisa kan namanya? Iya. Iya, tapi jangan dipukul pakai diri sel kaca ya. Mbak Maria, ini setiap hari agendanya main bulu tangkis? Kalau setiap hari sih belum sih, enggak juga. Kalau anak-anak yang waktu pagi pengen main? Iya, kadang dia yang ngajakin. Menggaung di kancah internasional pasti ada dong, medali, raket, apa segala macam. Terus dia kayak, apa Bu? Kebetulan waktu itu kan dia umur berapa ya? Belum satu tahun kayaknya. Pulang ke Tuban. Nah aku kan di Tuban kan ada punya gedung kan? Punya gedung sendiri kan? Sebelah rumah. Ya anak-anak kecil yang latihan gitu kan. Gedung apa ya Mbak? Pulu tangkis. Oh punya Mbak sendiri? Iya. Wow, itu sejak tahun? Aku bangunnya itu ya setelah Olimpik itulah. Ya puji Tuan ada rezeki maksudnya pengenlah bantu. Anak-anak ya sekitar antuban lah paling enggak gitu. Berarti tujuannya adalah untuk mereka yang ingin dulu tangkis tapi enggak punya lahan yang proper. Iya. Kayak gitu. Dan Mbak memfasilitasi itu? Iya. Wow, mulia sekali. Dan ini sudah ada jadi mimpi dari dulu atau gimana Mbak? Iya pengennya emang dari dulu kalau misalnya ada rezeki pengenlah paling enggak. Mereka enggak ngerasain kayak yang saya rasain dulu gitu kan. Maksudnya susah. Ya itu pas latihan di KUD bukan tempat buat latihan bulu tangkis kan sebenarnya. Cuma ya adanya itu yaudah kita kasih net di garis-garis sendiri kayak gitu kan. Mbak Maria Christine berarti punya jiwa sosial gitu dan punya benar-benar mimpi yang direalisasikan untuk membantu sekitar demi bulu tangkis Indonesia. Berarti Mbak juga diarahkan oleh orang tua? Iya kalau saya. Kalau saya oke. Kalau yang ini terserah yang penting gimana. Eh dipanggil tuh sama si adek. Itu sayang. Dipanggil. Dipanggil. Bilang adek ayo main bulu tangkis adek. Mbak Prisah ajarin. Ibu sama tante dulu nanti ibu ke situ. Sama tante. Oke sayang. Tadah. Adek lucu banget sih. Mbak. Dan aku disini aku merasa sangat apa ya mbak ya. Aku bangga pasti ketemu sama mbak. Karena pasti jarang karena rumah kita jauh gitu ya kan. Dan sekarang ngeliat mbak in person. Ngeliat gimana deketnya mbak sama keluarga. Anak mbak udah mulai tau raket ini itu ini itu. Sekarang balik lagi ke mbak. Kalau mbak dulu diarahkan perjalanannya juga cukup panjang. Bang. Iya kan. Berarti awalnya itu dari PB Jarum. Iya. PB Jarum itu disleksi lagi. Iya. Ke pelatnas. Iya mau ke pelatnas juga diseleksi lagi. Berapa banyak seleksi? Kalau mau masuk Jarum ya otomatis pasti kita ada. Kalau kayak sekarang kan ada audisi-audisi yang lagi stop ya. Iya lagi seperti ini. Cuman kalau dulu kan enggak audisinya mungkin pesertanya enggak enggak kayak yang sekarang kemarin-kemarin gitu kan yang segitu banyak gitu cuman. Dulu enggak 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 dulu paling berapa puluh gitu cuman bagus-bagus semua gitu kalau sekarang kan banyak tapi kan ada yang di eliminasi ada ada yang belum bisa kayak gitu cuman dia bangga aja bisa ikut audisi Jarum gitu kan. Nah kebanyakan gitu kan yang apa pas selama saya juga jadi pelatih di Jarum juga kan. Setelah ini setelah ganteng rakyat. Terus kalau dulu kan ya berapa puluh aja gitu cuman dia maksudnya yang udah ada oh juara ini juara ini kayak gitu jadi ya udah udah susai. Cerita setiap atlet itu beda-beda loh mbak bagaimana dia itu bisa masuk seleksi ke PB Jarum terus habis itu dia langsung masuk ke latnas gitu ya kan. Ada mungkin beberapa orang yang mungkin terlahir dengan bakat itu. Ada yang tidak punya bakat tapi belajar setelah mati dan akhirnya dia berhasil ada di situ. Mbak ya man? Ada bakat juga mungkin ya tapi juga harus kerja keras juga gitu. Jadi bukan yang kan ada yang maksudnya ya emang semuanya emang harus kerja keras ya cuman mungkin bakatnya juga enggak yang banyak-banyak banget gitu lah kalau gitu. Biasanya kan kita kalau bahwa itu bakatnya udah 90% tuh kadang-kadang ada yang gitu kan. Itu dari siapa pelatih tuh yang ngomong? Ada juga dari pelatih ada juga dari kita-kita maksudnya kita teman-teman gitu kan pasti kan tahu luar sih gitu. Jadi biasanya kalau yang kita selalu bilang itu kalau yang bakatnya besar itu biasanya agak males. Ini adalah rahasia. Karena maksudnya dia latihan biasa aja tapi bagus. Kalau mbak yang mana? Aku cuma butuh jawaban itu ya kan. Aku butuh jawaban itu mbak. Aku udah jawab lho mbak. Setengah-setengah. Dari kapan mbak belajar memegang raket? Dari umur tujuh tahun. Tujuh tahun SD ya berarti itu SD kelas satu kelas dua? Kelas satu eh enam tahun. Reflek mbak bagus enggak? Dulu ya lumayan lah. Coba sekarang. Semes. Enggak, ini jalannya sangat dekat. Saya begini semestinya gak mungkin jendol, kita gak jadi syuting. Yaudah, daripada challenge-nya akan berpengaruh terhadap makeup saya, langsung aja kita challenge Pak Marya Christine. Mau gak, Boleh? Main badminton di tengah angin kencang. Tarkam dong? Tarkam. Apa tuh? Tarkampung, kan ada anginnya ya. Oh iya juga boleh, yaudah kalau gitu sahabat Indonesia punya nama challenge untuk Mbak Maria Christine. Sekarang kalian tunggu aja. Take with me, Anciang. Baiklah, challenge ini tidak segampang yang Mbak pikirkan untuk Ratu Rubber Set. Sejak apa sih julukan itu ditentukan, disematkan untuk Mbak Maria? Kayaknya dari PPJRU. Dari fans, banyak nih fansnya. Sekarang kan Mbak banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, lagi masak PPKM, sampai jatuh anginnya sangat kencang. Nah ini tanaman apa Mbak? Jeruk. Jeruk apa? Jeruk apa ini ya? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Gimana caranya menanam ini dengan semua yang ada di sini? Aku gak akan memberitahu caranya, karena aku tuh tau banget Mbak. Itu cabai, ini jeruk nipis, itu timun. Itu aja. Suka lalap. Ayo Mbak, saya persilahkan, sudah saya siapkan. Bagaimana untuk menanam ini. Oke. Ini kayaknya udah cukup segini aja nih Mbak. Pupuknya segitu? Iya. Udah selesai? Belum dong? Kita siram dulu. Nanti dia kalau kehausan gimana? Kehausan? Boleh kehausan? Iya kan? Iya. Dehidrasi. Kayak Mbak kalau lagi latihan, dehidrasi. Kita butuh minum? Iya gak boleh. Nanti dia layu. Nah. Di sini aja biar seget. Bisa ya ternyata ya. Oke. Ternyata challenge ini tidak sesusah yang saya bayangkan. Saya berharap tadi Mbak Maria itu akan merespon kayak. Gak bisa Nji. Gak bisa gitu. Ternyata enggak. Aku tuh harusnya memberikan challenge yang bintang tamunya menyerah dan aku pemenangnya gitu. Tunggu, kan mantan atlet tidak boleh menyerah. Iya. Siap. Mantan atlet tidak boleh menyerah. Aku juga tidak menyerah untuk terus menanyakan-nanyakan mengenai perihal perbulu tangkisan Indonesia. Oke. Dan kaitannya dengan kehidupan Mbak Maria sekarang. Mbak menangnya itu kapan? Pas apa ya berarti itu pas udah di PB Jarum? Menang pertama? Menang pertama, kalau menang pertama di PB Jarum itu sekitar SMP lah. SMP kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 berarti 15, 14 tahun segituan. Wah ngelatih juga di U15 ya. Emang jiwamu Mbak? Emang jiwamu aja udah ditakdirkan yang maha kuasa untuk begitu. Kalau sekarang mungkin Mbak ditraktir. Itu antara ditakdirkan dan ditraktir. Jadinya mungkin kita akan menjadi keditraktir. Mentraktir NG. Untuk makan apa yang Mbak jual di Instagram. Aku stalking. Oke. Iya kebetulan. Kebetulan juga aku juga emang mau bikinin, udah siapin. Bentar bentar. Itu Mbak udah jualan lama? Enggak baru. Baru? Baru aja. Biasa tapi PKM kan? Aku akan mencoba makanan buatan mantan atlet emas Indonesia. Aku boleh sempet namanya gak sih? Jadi nanti 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 nanti. Sahabat Indonesia punya nama makanan apakah itu? Engg akan mencobanya. Kalau kamu ngiler, kamu beli. Oke. Oke. Sahabat Indonesia punya nama balik lagi bersama dengan Engg yang dan juga Mbak Maria Christine yang akan melakukan live cooking show. Tapi bukan Engg tapi Mbak Maria. Oke. Oh ini tuh ya Mbak. Oke salah. Chef Engg yang sudah selesai membuat trips. Tapi Engg masih mau nanya-nanya sama Mbak mengenai pensiundini Mbak itu kenapa? Karena udah cedera yang kepanjangan. Lalu? Lalu? Ya udah apa ya? Akunya juga udah ngerasa gak, udah gak inilah, bukan gak sanggup ya. Buat kedepannya nanti kan juga masih panjang gitu. Ya dilulukan setelah mendapat ini, ini, ini. Tapi juga ya sempetlah ada apa maksudnya keadaan yang kritikan dan sebagainya gitu ya pasti ada gitu. Dan mungkin, mungkin saat itu aku nerimanya juga mungkin kurang yang gimana ya. Jadi kadang juga bisa kayak don gitu. Cuman karena udah belajar juga dari temen-temen ngobrol sama pelatih gitu. Jadi bisa mengatasinya. Apa sih bentuk kritikannya? Terkadang kan mereka-mereka yang mengkritik tuh kan tidak tahu ya maksudnya apa yang proses yang udah kita jalanin gitu. Jadi kayak ya biasalah asal berkomentar aja gitu tanpa, maksudnya tanpa mungkin bertanya ke kita atau kayak intinya tuh dia langsung menjudge gitu. Atau diberi peringatan? Iya juga. Diberikan peringatan? Iya. Diberikan peringatan kepada seorang Maria Christine? Iya. Oke. Dan habis itu apa yang mbak lakukan? Down? Marah? Sempat? Apasih ada emosi kan kita sebagai manusia? Pastilah. Waktu itu juga, maksudnya usia-usia aku kan juga belum yang, Belum yang dewasa-dewasa masih ini gitu. Untungnya aku maksudnya punya pelatih yang diajak ngobrol tuh enak gitu. Terus ngasih masukan-masukan gitu. Jadi mungkin awal-awalnya sekali, dua kali, tiga kali gitu. Ya pasti kita masih sakit hati gitu. Bukan sekali ternyata ya Allah. Cuman pas udah terakhir-terakhirnya gitu ya udah tau harus, Maksudnya setelah digituin tuh aku harus ngapain gitu. Solutif ya mbak ya. Memang kita harus menjaga diri kita sendiri dulu, biar kita tuh selamat dulu secara mental juga. Ya karena maksudnya kita karirnya kan juga kita sendiri yang menentukan. Bukan orang. Iya. Even though ada peringatan ada ini ada itu tetep bangkit. Tergantung kita. Tetep bangkit. Pembicaraan ini membuatku semakin lapar. Karena dari tadi sudah ada di depan saya dan wangi. Boleh saya makan? Silahkan. Crepes harus dilipat. Iya dong. Aku bisa mbak? Iya oke. Gini kan? Iya. Cuman kalau kita makan disini, Ini jadi berkuah. Oh iya. Apakah boleh? Kalau ini kita makan di dalam? Boleh sambil santai. Bentar dulu. Mbak mau cerita lagi. Aku masih makan. Bentar. Bentar. Enak mbak. Oh enak. Puji Tuhan. Laris ya? Iya. Iya lah. Kajunya banyak, coklatnya banyak menurut mbak. Iya. Semoga aja tambah laris ya. Amin. 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 Buat sahabat Indonesia punya namanya yang mau beli lewat NG ya. Kalau gitu. Ambil aku makan. Menelan. Mencari minum. Kalau begitu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti. Sabar ya. NG ngabisin dulu. Oke. Mau? Udah ngobrol-ngobrol. Udah ngasih challenge. Udah makan crepes yang enak. Walaupun tadi aku waktu buat kurang keju. Ya kan. Emang gak boleh pelit ya mbak ya. Kalau ngasih sama customer. Kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya. Pertanyaan inti dari semua ini. Adalah kerinduan mbak. Mengenai. Bulutang sis. Kak. Kalau ditanyain kangen. Sebenarnya kangen. Udah gitu kan. Sekarang. Aku pegang raket ya. Cuma sama. Kalau sama Prisa. Gak pernah yang. Bener-bener. Maksudnya kayak. Oh ya udahlah. Ikutan main apa gitu. Gak pernah. Apalagi sekarang kan. Maksudnya kondisinya kayak gini. Jadi. Ya. Ya kangen juga. Sebenarnya. Well. Waktu dulu mbak di PB Jarum. Itu ada privilege yang mbak dapetin. Pastinya kan. Iya. Pasti tau dong. Ya. Sekarang dari. Dari kita masuk. Kita masuk ke Jarum. Maksudnya kayak. Kita dapet fasilitas latihan. Makan. Dan sebagainya. Gratis. Berangkat pertandingan gratis. Itu kan juga. Udah. Salah satu privilege. Tapi setelah itu. Ya. Kalau kita juara. Ya pasti ada. Kalau kita juara. Kalau kita juara. Untuk kedepannya. Di dunia perbulutan kisah Indonesia. Untuk mereka-mereka. Yang. Terjun. Itu harusnya. Seperti apa mbak harapannya. Ya kalau. Aku sih. Balik lagi. Pengennya bener-bener. Kalau dia dari awal emang. Udah. Tujuannya mau. Paling gak. Dia tau. Oh. Saya mau jadi juara ini gitu kan. Ya udah fokus aja disitu gitu. Misalnya. Harus bener-bener. Nyiapin mental gitu. Karena. Ya balik lagi. Kita kalau udah di asrama apa. Kerjaannya kan. Cuman. Tidur. Latihan. Makan. Tidur lagi. Ngobrol. Ngobrol dulu. Ada ngobrol dulu dong. Intermezzo. Gitu ya kan. Kalau misalnya. Latihannya udah capek. Mendingan tidur kan. Daripada ngobrol dan sebagainya. Gitu kan. Jadi. Kalau kayak gitu. Terus-terusan ya. Kadang bosen. Nah. Itu biasanya yang. Mulai apa. Gitu. Cari-cari yang. Aneh-aneh lah. Hahaha. Berarti mungkin gak sih. Kalau aku menyimpulkan. Bukan mungkin. Tapi. Boleh tidak. Kalau aku menyimpulkan. Bahwa. Di tengah-tengah. Itu kan ups and downs ya Mbak Mar ya. Jadi. Mbak Mar. Udah akrab bangetnya. Aku mandi Mbak Mar. Gitu ya kan. Itu adalah. Momen dimana. Kita harus yakin. Bahwa. Menjadi atlet. Itu menjanjikan. Yang pertama. Yang pastinya bangga. Iya. Dan yang kedua. Kita harus punya tujuan. Itu tadi. Juara-juara-juara. Apakah itu bisa terlihat. Di atlet-atlet baru muda sekarang. Ehm. Ya ada. Ada. Sebagian. Maksudnya sebagian besar. Pasti ada. Gitu. Cuman. Selalunya. Waktu dulu. Aku. Aku. Pas masih ngelatih juga. Setiap hari. Itu selalu ngingetin. Eh. Tujuan kamu. Masuk jarum. Itu mau jadi apa. Gitu. Kalau cuman sekedar. Oh ya aku udah bangga. Udah. Udah bisa masuk jarum. Oh ya udah. Ehm. Paling gak. Ya balik lagi. Ehm. Dari awal. Tujuan kita apa. Terus. Terus. Harus. Mempersiapkan mental kita. Gitu. Nah. Kalau mungkin. Kalau kita. Misalnya pertandingan menang terus. Ya otomatis. Percaya dirinya. Bagus dong. Tapi kalau. Saat kita kalah. Ya gimana kita bisa bangkit lagi. Nanti malah makin dal nih sahabat Indonesia punya nama. Buat kamu kamu yang. Pengen terjun ke dunia perbulu tangkis Indonesia. Ini adalah saran terbaik dari Mbak Maria Christine. Sebagai orang yang sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia adalah kalau belum di kalahkan. Aku sangat bangga mendengarkan saran ini. Karena kayak kemarin Grace apa itu kan dia prosesnya juga gak pendek. Prosesnya kan panjang banget. Dan dari yang proses panjang itu kan gak mudah semuanya. Pasti kan susah. Dan dia gak mungkin menang-menang terus gitu ya kan. Saatnya dia bangkit dan sekarang dia bisa mengharumkan nama Indonesia lagi kayak gitu. FYI Mbak. Yang bahas tentang perbulu tangkisan Indonesia itu banyak. Ini bukan hanya orang Indonesia aja. Dari pendapat orang Indonesia aja. Tapi juga orang Indonesia yang. Membuat statement atau ngobrol dengan orang luar. Mengenai atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Dan salah satu waktu itu konten yang pernah aku tonton. Itu kalau gak salah orang Korea gitu. Dia itu bilang bahwa atlet Indonesia bulu tangkis ini disegani. Masuk disegani itu gimana sih yang Mbak rasakan. Yang sebenarnya terjadi itu apa? Ya mungkin karena dari senior-senior kita dulu gitu kan. Kayak apa ya. Banyak kan. Gak cuma satu dua tiga aja pemain senior kita yang. Maksudnya berprestasi bagus dan sebagainya. Nah mungkin dari situ. Imbasnya sampai kesini kesini pun. Mereka tuh melihatnya kan Indonesia. Atlet bulu tangkis yang talentanya itu hampir semuanya itu rata gitu. Aku juga maksudnya pernah denger sendiri gitu kan. Mereka ngomong kalau misalnya atlet-atlet Indonesia itu sebenarnya talentanya itu bagus-bagus gitu. Itu Mbak denger langsung. Iya pernah pernah denger. Termasuk Mbak dong berarti. Aku bangga mau wawancarai Maria Christine. Cuman ya balik lagi dari sekian banyak bibit-bibit yang ada di Indonesia itu. Kebanyakan itu setengah jalan udah keputus gitu. Sayang banget berarti ya. Berarti bagaimana caranya nih Mbak? Entah mentalnya yang gak kuat kayak seperti itu. Jadinya ya sekarang kalau udah mentalnya gak kuat kan ya udah seles ya semuanya. Bisa aku simpulkan berarti dari bakat mereka mumpuni. Iya. Tapi sekarang bagaimana kita ini semuanya bersatu untuk memberikan support moral kepada mereka. Biar waktu jatuh bangkit lagi. Kayak gitu. Wah closing statement aku diakuis sama Mbak Maria Christine. Setuju Mbak? Tos dulu Mbak. Eh Tos-tos bulu tangkis Mbak gimana Mbak? Tos bulu tangkis ada gak? Enggak ada. Enggak ada? Oh iya udah maaf maaf maaf. Ya kirain kan kayak gimana gitu ya. Gitu ya kan biar-biar ada gitu bondingnya. Yaudah sahabat Indonesia punya nama seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Maria Christine. Apa tadi aku bilangnya? Ratu Rubberset. Iya wah Ratu Rubberset Maria Christine. Ngomongnya gimana waktu itu? Fans-fans Mbak gimana? Ratu-ratu gitu gak? Iya enggak dong. Enggak ya ya udah maaf maaf maaf. Yaudah anyway thank you so much buat sahabat Indonesia punya nama untuk episode yang sangat menarik ini sangat variatif. Terima kasih buat Mbak Maria Christine. Kalo mau diminum silahkan loh Mbak. Kalo kejauhan silahkan ditarik. Sampai ketemu lagi bareng saya Enggie Ang. Di episode lainnya dalam Indonesia punya nama bareng dengan atlet-atlet berprestasi dari PB Jarum. Siapakah dia? Mungkin kamu ada rekomendasi atau mungkin mau menyebutkan nama pengen mau wawancarai siapa? Atau mungkin Mbak mau aku wawancara siapa? Siapa ya? Bisik-bisik aja? Iya nanti. Bisik-bisik aja? Oh di belakang layar aja. Biar sahabat Indonesia punya nama penasaran. Penasaran. Oke kalo gitu sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Dadah! Sub indo by broth3rmax